Halo teman-teman semuanya, selamat siang, semangat aktivitas kembali di siang hari ini Oke, kali ini aku akan eksekusi kembali Kue kering terbaruku, black brain pastry Oke, ikuti saja step by stepnya langsung di videoku berikut ini Stay tune Sekarang kita akan merebus terlebih dahulu kacang hitamnya Dan kemudian kita akan menutupnya Dan kita tunggu sampai kacang hitamnya matang Kacang hitamnya sudah matang dan kemudian kita akan menghaluskannya Oke, kita tuangkan kacangnya Oke, sekarang kita akan memasak tausannya Kita nyalakan apinya Kemudian kita akan memasaknya sambil diaduk Dan jangan dilepas Takutnya menggumpal di dasar wajannya Oke, kita masukkan gula pasir Kemudian sedikit garam Kemudian tepung ketannya Dan kemudian kita aduk Sampai selain kacangnya tidak menempel di atas wajannya Setelah kadar airnya berkurang Kemudian kita masukkan margarinnya Kemudian kita akan mengaduknya kembali Sampai matang dan tidak menempel di wajan Nah ini adonannya Sudah mulai mengental dan berat Jika diaduk seperti ini Jangan dilepas teman-teman Takutnya gosong Oke Berarti dengan spatula Biar lebih gampang Oke Ini untuk tausannya Sudah matang dan sudah tidak lengket di wajan Nah jadinya seperti ini Tara Tausannya sudah selesai Ini dia bahan-bahannya Sudah aku siapkan Dan disini ada tepung terigu Kemudian ada gula halus maizena Margarin yang sudah dicairkan Kemudian ada susu bubuk Kuning telur Susu full cream Dan garam juga vanila Oke kita langsung aja eksekusi Untuk membuat adonannya Oke kita masukkan tepung terigunya Kemudian gula halusnya Kemudian gula halusnya Tepung maizena Susu bubuk Garam dan vanila Kemudian Guning telurnya Margarin Dan margarin Dan juga Susu Oke kemudian kita aduk Sampai kalis Oke aku mau gunakan tangan Biar tercampur rata Nah ini adonannya Sudah tercampur rata Dan kemudian kita tutup Biar tidak kering Dan kita biarkan selama 30 menit Oke kita akan ambil Adonan untuk isiannya Dan kemudian kita akan Membentuk bulatan seperti ini Nah kita akan membuat bentuk memanjang Dengan diameter kira-kira Satu sepenuh setimeter Atau Boleh juga Satu setimeter Nah seperti ini Oke Kemudian kita akan Sisihkan Dan kita Potong Biar tidak terlalu panjang Nasipan seperti ini Oke kemudian kita akan Membuatnya Kembali bentuk panjang Licin Kita pakai matas Oke deh pelat-pelat aja Oke kemudian kita akan Potong kembali Biar tidak terlalu panjang Dan kita akan Simpan Kulit kukisnya Dan kita ambil Adonannya Kemudian kita akan Pipihkan Nah setelah dipipihkan Kemudian kita akan Menyimpan adonan Untuk isiannya Kemudian kita akan Dan kita akan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah selesai dan jadinya seperti ini. Kemudian kita akan memanggang kukisnya. Oke, sekarang kita akan memanggang kukisnya. Dengan temperatur 150 derajat Celcius, memakai api atas dan bawah selama 20-25 menit. Oke, kita tunggu kukisnya sampai matang. Oke, ini kukisnya sudah matang dan sudah aku dinginkan. Kemudian kita akan oles dengan kuning telur seperti ini. Ini untuk olesan yang pertama. Olesan yang pertama sudah selesai dan kemudian kita akan oles kembali untuk olesan yang kedua. Nah, seperti ini. Kita oles sampai merata, sampai semuanya tertutup. biar hasilnya maksimal. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita akan taburi atasnya dengan wijen yang sudah aku sangrai. biar ada pemanisnya sedikit. Ini dia kukisnya sudah selesai. Dan kemudian kita akan memanggangnya kembali untuk mematangkan kuning telurnya. Oke, kita akan memanggang kembali kukisnya selama 10 menit atau tergantung oven masing-masing. Sampai telurnya kering dan matang. Oke, kita tunggu kukisnya sampai matang. Nah, ini dia kukisnya sudah selesai. Dan bentuknya sangatlah cantik. Rasanya juga kurih. Oke, thank you yang sudah ikuti videoku. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komennya tentu saja. Nyalakan tanda loncengnya. Oke, daaah. Assalamualaikum. Bye. 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 Bye.